Kali ini saya akan membagikan resep kue teo goreng Singapur. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 cm jahe, 3 siung bawang putih, 2 butir telur, 1 mangkuk toge, 100 gr daging irisukiaki, dan 300 gr kue teo yang siap saji. Bahan-bahan yang diperlukan untuk marinasi daging adalah 2 sendok teh arak beras 1 sendok teh kecap asin Dan 2 sendok teh tepung maizana Lalu kita potong kucahnya sepanjang 2 cm Ini opsional ya Nah ini dia saus rahasianya Kecap asin Saus tiram Kecap asin kental Gula pasir Dan chili oil Klik link di atas ya untuk resep chili oilnya Pertama-tama kita rebus air dan siram kue teo dengan air mendidih Kita masak daging irisnya hingga matang Setelah dagingnya matang kita tumis jahe dan bawang putih hingga harum Lalu kita masukkan telur satu persatu ke pinggiran wajan Telurnya jangan dicampur dengan bawang putih dan jahe ya Karena kita tidak ingin telurnya rasa bawang putih dan jahe Lalu kita masukkan kue teo dan saus yang sudah kita buat tadi Aduk hingga semua bumbu tercampur Nah terakhir kita masukkan daging, toge dan juga kucahnya Aduk hingga semua bahan tercampur Gimana menurut kalian? Gampang banget kan? Di komen ya pendapat kalian dan kalian juga bisa request resep apa aja yang kalian pengen tahu Jangan lupa di like dan juga subscribe ke Mrs. Culinary Kunjungi juga website mrsculinary.com untuk melihat resep-resep lainnya Thank you so much for watching, bye! Sub indo by broth3rmax